Ya, baik. Anak-anak, selamat datang ke Kuliah Tamu Part 1 tentang Notaris 101 bersama saya, Adila Nurul Ilma. Dan saya, Afifah Putri Kinasi. Oke, yuk sebelum kita mulai, mungkin bisa on-camp dulu ya. Ayo, 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 on-camp. Yuk, yuk. Supaya kami dosen bisa tahu kalau kalian ada di depan layar atau tidak. Atau tidur-tiduran nih, gimana. Oke, kita mulai dulu ya. Ya, jadi untuk perkuliahan kali ini kami akan membahas mengenai kewenangan notaris secara gadis besar. Pertama-tama, saya nanya dulu nih, apa sih yang muncul di pikiran kalian mendengar kata notaris? Saya mau jawab, Bu. Oke, silahkan, Mbak Alex. Kalau mikirnya notaris, saya sih kepikirannya berhubungan dengan perizinan-perizinan gitu ya, Bu, ya? Betul, betul. Jadi gini ya, notaris itu merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Nah, maka dari itu, ia memiliki kewenangan tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kewenangannya itu sendiri bersifat atribusi, yang berarti kewenangan baru akan diberikan kepada suatu jabatan apabila ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentangnya. Berkaitan dengan kewenangan notaris ini sudah dianjut, apa, lanjut, lebih lanjut diatur dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris atau UUJN. Itu ada perubahannya ya, Mbak. Nanti kalian coba search di Google sendiri-sendiri. Nanti sampai di sini ada pertanyaan tidak ya? Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya. Oke, Mbak Siska, silahkan bertanya. Bu, saya mau bertanya, kan tadi Ibu bilang ada terkait pelayanan masyarakat gitu ya. Maksudnya itu apa ya? Nah, ini saya baru akan masuk ke topik itu. Makasih, Mbak Siska sudah mengingatkan. Jadi pelayanan masyarakat itu lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 15 UUJN yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di dalamnya menyatakan bahwa menang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, misalnya seperti akta jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan sebagainya. Lalu ada juga mengenai perjanjian, misalnya seperti kontrak. Dan terakhir mengenai ketetapan, misalnya seperti pembagian hak atas waris, begitu. Yang dimana ketiga hal yang saya sudah sebutkan tadi memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuatkan akta otentik dan atau yang memang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam yang membuat akta otentik tersebut. Nah, tidak hanya ini, tidak hanya di UUJN ya, yang mengatakan akta ini, uang notaris juga disebut dalam pasal 18.8 KUHAPER yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Nah, selain akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian tangga pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, membuat salinan dan kutipan akta sepanjang. Pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang, begitu. Bu, saya izin mau nanya, apakah dibolehin? Oke, saya Kizia Sensio dari Prodi Regular, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nah, saya memiliki dua pertanyaan, Bu. Yang pertama tuh, kenapa sih kita butuh untuk membuat akta otentik, Bu? Gunanya tuh apa? Terus pertanyaan keduanya, apa sih bedanya dengan saya sempat dengar kayak ada akta di bawah tangan. Terus yang ketiga, tadi saya dengarkan penjelasan dari Ibu Afifah Putrikinasih sebelumnya kayaknya tadi menyebutkan yang namanya akta grose. Kalau saya boleh bertanya, itu akta grose itu apa ya? Terima kasih sebelumnya menjawab pertanyaan saya. Ya, oke. Makasih Mbak Kizia. Aduh aktif sekali nih. Jadi tujuan dibuat yang tohon detik ini adalah sebagai alat pembuktian di muka persidangan yang menurut pasal 1868 Kau Haper merupakan salah satu bentuk bukti tulisan tertinggi sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Sedangkan akta bawah tangan yang ditanya Mbak Kizia ini merupakan akta yang dibuat di luar kewenangan notaris sehingga ia tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta notaris, layaknya akta otentik, maaf. Jadi kalau Mbak Kizia nanti misalnya mau melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak lain, lebih baik membuat akta otentik dulu ya supaya kalau ada sengketa atau apa-apa, kalian sudah punya bukti yang kuat, begitu. Lalu mengenai gerosa akta itu adalah suatu perjanjian aksesuar atau tambahan dari perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian utang piutang. Artinya sendiri adalah sebuah salinan akta untuk pengakuan utang yang diberikan kepada kreditur. Jadi sewaktu-waktu kreditur ini dapat melakukan eksekusi apabila terjadi perjanjian prestasi berdasarkan pertentuan perjanjian utang piutang yang sudah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Oke, saya mungkin sampai sini dulu. Dari Bu Adila ada yang perlu ditambahkan? Oke, jadi dari saya juga saya mau menambahkan ya. Nah, selain dari kewenangan-kewenangan yang disebut dalam ayat 1 tadi, terus diatur juga dalam ayat selanjutnya mengenai kewenangan notaris, yaitu di pasal 2. Nah, apa saja, antara lain itu ada mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tangan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, lalu membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat salinan dari surat buah tangan yang asli berupa salinan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat buah tangan yang bersangkutan, kemudian melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyeluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan juga membuat akta risalah lelang. Gitu ya. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Biasanya tuh saya lihat kalau di kantor notaris ada tulisan notaris slash PPAT gitu. Nah, mereka itu sama atau beda ya, Bu? Baik. Terima kasih, Saudara, atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi memang banyak orang awam mengira kalau notaris itu sama dengan PPAT. Ya, wajar sih ya, karena negara mengizinkan untuk saling merangkap jabatan. Nah, jadi gimana perbedaannya? Nah, perbedaan lingkup kerja notaris dan PPAT itu begini. Notaris membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan kalau PPAT itu khusus hanya membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Nah, ini semua ada di Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 ya, nanti bisa dicek lebih lanjut. Nah, ada pun kalau kita lihat dari cara kerjanya, itu cara lingkup kerja PPAT terbatas hanya perwilayah atau perkota saja. Sedangkan seorang notaris itu memiliki kewenangan untuk membuat akta selama perbuatan hukum yang dilakukan ada dalam wilayah kerjanya. Nih, seperti contoh, notaris yang bertempat di Tangerang itu dapat membuat akta hingga ke wilayah serang karena itu sudah termasuk dalam wilayah kerjanya. Nah, apa wilayah kerjanya? Provinsi Banten. Begitu ya. Oke, ini selain Mbak Siska, ada yang mau nanya lagi? Izin masuk untuk bertanya, Bu. Saya ingin tahu bagaimana cara jadi notaris ya? Baik, terima kasih Mbak Nikita. Ya, sepertinya Mbaknya sangat semangat ya untuk menjadi notaris. Baik, jadi syaratnya itu secara garis besar harus merupakan seorang WNI, kemudian berumur minimal 27 tahun, berijazah sarjana hukum dan lulusan magister kenotariatan, kemudian telah menjalani magang selama minimal 2 tahun pada kantor notaris, dan masih ada juga ketentuan lainnya ya. Nah, setelah itu seorang calon notaris itu wajib untuk mengikuti 4 ujian yang diadakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian, Hukum, dan HAM, yaitu ujian tesis magister kenotariatan, ujian kode etik notaris, ujian praanggota luar biasa, dan ujian pengangkatan notaris. Nah, kalau sudah lulus dan memenuhi berbagai dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2019, seorang calon notaris dapat mengajukan permohonan ke Dirjen AHU agar segera dikeluarkan surat pengangkatan dan disumpah jabatannya. Nah, secara singkatnya sih begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Wah, ini biasanya kalau hening ini antara kalian paham atau nggak paham sama sekali ini? Aduh, gimana ya Bu Afia? Oke deh, saya nggak paham semua ya. Kalau begitu, kuliah dilanjutkan minggu depan dengan SAP Public Notary di Negara-Negara Common Law. Ini misalnya dikasih tugas nggak ya kelasnya? Bu, izin menambahkan kalau melihat komponen penilaian yang ada di SAP, sepertinya tidak ada ya Bu tugas tambahan dari kuliah tamu. Begitu ya Mbak Kezia, makasih ya infonya. Ya, jadi sampai sini aja ya. Sehat selalu semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua, oke. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu.